SCP-113 menyerupai sepotong kecil batu jasper merah yang dipoles. Analisis menunjukkan bahwa SCP-133 tidak tersusun dari jasper, tetapi komposisi yang mirip dengan bahan lainnya selain batu-batuan jasper. Ketika SCP-113 disentuh oleh makhluk hidup seperti hewan maupun nanusia, maka semua karakteristik kelamin atau gender yang ada di makhluk tersebut akan berubah menjadi berlawanan secara biologis. Ada beberapa fase perubahan kelamin atau gendernya ini, yaitu adalah Fase pertama, biasanya pada fase ini berlangsung 0,2 detik setelah menyentuh SCP-113 dan orang tersebut akan merasakan rasa panah seperti luka bakar kecil dan SCP-133 tidak bisa dilepas sampai semua fase selesai. Fase kedua, yang berlangsung setelah 20 detik memegangnya, orang tersebut akan merasakan mual, muntah, dan tubuh merasa seperti disengat karena mengeluarkan gelombang elektromagnetik di seluruh tubuhnya. Fase ketiga, yang berlangsung setelah 60 detik ketika memegangnya, semua saraf sensorik yang dimiliki oleh orang tersebut akan mengalami shock keras. Orang yang memiliki kesehatan yang buruk bisa meninggal dunia karena merasakan shock yang besar ini. Dengan tambahan, setelah ini terjadi, semua kelamin atau ciri-ciri kelamin yang ada di tubuh orang tersebut seperti alat kelamin, payudara, dan lain-lain juga akan berubah berlawanan dari gender awal orang tersebut sehingga berubah secara permanen. Akan tetapi untuk orang yang memiliki gender interseks atau mereka yang gendernya bukan laki-laki atau perempuan, mereka tidak akan terpengaruh dari perubahan SCP-113 ini, melainkan mereka akan mencocokkan diri mereka apakah mereka itu laki-laki atau perempuan. Paparan dari efek SCP-113 menghasilkan efek yang tidak biasa terhadap komodo yang mengubah kromosem gendernya menjadi berubah dan akan berakibat fatal terhadap komodo tersebut atau nematoda yang bersifat hemaphrodit atau memiliki dua kelamin tidak akan terpengaruh dari efek SCP-113. Orang yang telah berubah kelaminnya karena SCP-113 akan mulai menyentuh kembali 60 detik kemudian, namun ada 25% kemungkinan bahwa hanya akan berdampak buruk seperti kerusakan tulang, organ, atau kulit dari orang tersebut bahkan bisa sampai kematian. Kegagalan perubahan tersebut sedang diteliti dikarenakan bervariasi dengan beberapa orang dan juga seberapa lama mereka telah memegang SCP-113 bahkan bisa menjadi aneh bagi orang yang hanya memegang SCP-113 sebentar saja. SCP-113 ini harus disimpan di dalam loker penyimpanan standar di Site-23 dan dapat dipegang dengan sarang tangan laboratorium. Tidak ada boleh makhluk yang memegang SCP-113, sekalinya pun ada yang memegang, mereka akan dikarantina selama 7 hari.